Halo Pemirsa, kembali lagi bersama saya Andi Putri Najwa. Sejumlah wilayah di Amerika Serikat mencatat suhu tertinggi dan terlama dalam sejarah. Petani hingga tonawisma dihantui kekhawatiran akan gelombang panas ekstrim. Tak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental pun bisa terpengaruhi. Selengkapnya dilaporkan TV UA dari Washington DC. Sepertiga warga AS menghadapi gelombang panas yang menyapu wilayah California di Barat hingga Florida di Timur. Tak hanya Amerika Serikat, gelombang panas juga dirasakan sejumlah negara di Eropa. Penasihat cuaca panas ekstrim PBB memperingatkan akan kemungkinan kondisi bertambah parah. Phoenix, Arizona mencatat suhu panas ekstrim terlama dalam 19 hari berturut-turut. Sementara di Death Valley, California, wilayah terpanas di AS, suhu mencapai 55 derajat Celcius. Sejumlah tonawisma di kawasan Palm Springs, California terpapar suhu 48 derajat Celcius. Oh, the heat was so hot yesterday, a few of the guys that are camped out here said that there was somebody that had a heat stroke and possibly I think they died. California merupakan negara bagian dengan jumlah warga tonawisma terbanyak di AS. Data Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota AS menunjukkan di California ada 171.500 warga yang alami ketunawismaan. Di kota besar seperti San Francisco, penyebab utama ketunawismaan adalah tidak tersedianya tempat tinggal terjangkau secara merata menurut Biro Konsultansi McKenzie & Company. Pertanian Kalifornia yang merupakan salah satu sektor signifikan di negara bagian tersebut juga terdampak. Meski tak alami kekeringan, pekerja tak bisa berlama-lama di luar ruangan. Tak hanya fisik, suhu panas ekstrim berdampak pada kesehatan mental manusia. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS, NOAA, mencatat bulan Juni 2023 sebagai bulan Juni terpanas di AS sejak 1850. Sejumlah ilmuwan menyebut, rata-rata suhu bumi tahun ini adalah yang terpanas dalam sejarah bumi. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Baik pemeriksa, demikian yang dapat kami sampaikan. Andi Putir Najah, Nurul Idil, VOA, melaporkan untuk ONHAS TV.